Selamat pagi Pemirsa, di negara yang majemuk seperti Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya sudah final. Lima sila yang disusun dan dirumuskan para pendiri negeri ini pada puluhan tahun lalu menjadi pelita yang menerangi dan memandu kehidupan bangsa ini. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Kamis 1 Juni 2023 dengan tema E-Link dengan Pancasila bersama saya Leonel Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nonung Setiani. Mbak Nonung selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mbak? Sehat. Terima kasih. Ini pakai baju merah dan mestinya putih ya, karena kan kita bicarakan Pancasila ya. Maksudnya merah dalamnya putih begitu ya. Iya, tapi tetap saya yakin di dalam Mbak Nonung pasti juga jiwanya Pancasila begitu ya. Yang penting jiwa dan semangatnya begitu ya. Iya, jiwa dan semangat dan pengamalannya seperti apa ya. Kita akan melihat nanti editorial seperti itu Mbak Nonung dan pemirsa editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 1 Juni 2023. E-Link dengan Pancasila. Di negara yang majemuk seperti Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara semestinya menjadi lebih baik. Sebenarnya sudah final. Lima sila yang disusun dan dirumuskan Bapak para pendiri negeri ini pada puluhan tahun lalu itu cukup menjadi pelita yang menerangi dan memandu kehidupan bangsa ini. Kehidupan menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan pada butir penutup. Ia tentu saja bukan semata cita-cita Soekarno, Hatta, Yamin atau Syahrir. Melainkan impian segenap masyarakat yang tersebar di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perkara impian itu belum terwujud, itu yang harus terus diperjuangkan dan diikhtiarkan dengan berpedoman dan mengacu pada keempat sila lainnya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa jelas merupakan ikrar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Itu artinya kita tidak menepikan agama dan menghargai semua pemeluknya apapun bentuk keyakinannya. Begitu juga sila kedua yang mengajak kita untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Sementara sila ketiga jadi semacam perkat sekaligus katup pengaman agar masyarakat yang hidup dengan ragam suku, budaya, dan agama ini tidak tercerai-berai. Begitu juga dengan sila keempat yang mengajari kita nilai-nilai demokrasi. Harus kita akui, butir-butir sila itu sangatlah ideal karena mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Namun harus diakui pula, bangsa ini masih belum sepenuhnya memahami apalagi mengamalkan nilai-nilai tersebut. Masih maraknya praktek korupsi, sentimen rasial, diskriminasi terhadap minoritas, kekerasan dalam penyelesaian konflik merupakan cermin bahwa Pancasila masih sebatas slogan. Padahal, jika saja filosofi dengan ideologi negara itu dipraktikkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen bangsa, terutama para elit, setidaknya kita tidak akan tersesat jalan. Oleh karena itu, agar tidak semakin kebablasan, momentum peringatan Hari Pancasila tahun ini harus jadi pengingat agar kita kembali eling dengan ajaran dalam ideologi tersebut. Tentu ini bukan semata tugas badan pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP, tapi juga menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa. Para elit dan tokoh politik sudah seharusnya berada di garda terdepan. Mereka harus menjadi contoh dan teladan. Bagaimana rakyat mau patuh jika perilaku para elitnya justru jauh dari nilai-nilai Pancasila? Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum jika para elit yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, malah kong kali kong mempermainkan aturan? Masih terlalu banyak praktek lancung di negeri ini untuk disebutkan. Begitu juga tindakan-tindakan diskriminatif yang jauh dari rasa keadilan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik yang hingga hari ini masih terjadi. Tentu tidak boleh berputus asa. Jalan kebaikan, bagaimanapun terjalnya, harus terus diperjuangkan dengan bahu-membahu dan bergotong royong. Perbedaan politik sah-sah saja dalam alam demokrasi, namun prinsip dan tujuannya haruslah seiring sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima, bukan segelintir individu maupun kelompok. Pancasila harus tetap hidup dalam rilung jiwa bangsa Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bisa makan. Terima kasih masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Mbak Nunung menarik tadi ketika Mbak Nunung mengingatkan kita akan vaksinasi dasar polio ya. Sebetulnya kan vaksinasi dasar polio itu sudah diakui oleh semua orang dan itu harusnya dilakukan pemerintahan negara manapun, termasuk Indonesia, siapapun pemerintahnya. Tapi karena mungkin dianggap ada hal-hal lain yang lebih penting, akhirnya agak terlupakan. Nah kalau kita bicara Pancasila, sebetulnya kan yang namanya Pancasila ini kan dasar bernegara. Ketika kita bersepakat membentuk NKRI ini, ya dasarnya Pancasila, itu sudah final. Tapi pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu sekarang masih relevan? Karena kalau kita mengatakan misalnya, ambil contoh deh, satu ketuhanan yang maha asa, di banyak tempat kita melihat ada pengekangan kebebasan beribadah untuk beberapa penganut agama. Lalu kalau kita jabarkan sila kedua sampai kelima, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan itu. Pertanyaannya, kita masih memang memegang Pancasila, masih percaya, masih sama-sama mau menghidupinya, atau itu jangan-jangan hanya sekedar kata-kata yang manis saja? Bagaimana Pak Danung? Seharusnya kita masih memegang, gitu kan. Seharusnya kita masih memegang. Dan kewajiban negara salah satunya untuk kemudian, pemerintah terutamanya, untuk kemudian tetap menjaga itu ada di kita. Lewat peraturan, lewat bagaimana, ini kan barang yang barang. Tidak bisa dipegang, tapi harusnya bisa dirasakan, gitu kan, posisinya. Jadi ini harus ditularkan ke generasi selanjutnya dengan cara yang berbeda dari vaksin polio itu tadi. Jadi caranya berbeda sudah pasti, tetapi harus disampaikan, begitu. Karena posisinya harus tetap ada, jadi harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, itu yang kemudian harus dipikirkan. Dari masa ke masa mungkin berubah. Mungkin tidak selalu harus pakai indoktrinasi penataran P4, jaman Orde Baru. Jaman dulu, gitu ya. Tetapi kan kita tahu, Mbak Nunung, bahwa memang bagian dari usaha untuk mengingat adalah ketika kita mengucapkannya bersama-sama. Sehari-hari, gitu ya. Periodically, gitu ya. Kalau misalnya bicara anak sekolah kan diupacara bendera di hari Senin, disitulah kita mendengarkan lagu kebangsaan, kita melihat bendera dikibarkan, kita mendengar dan mengucapkan juga Pancasila. Nah, kalau itu kemudian juga tidak kita anggap penting, akhirnya kan menjadi pertanyaan, apakah memang kita masih mau menghidupi, menghidupkan Pancasila, Mbak Nunung? Pertanyaannya mungkin masih dianggap penting atau tidak, bukan itu. Tetapi, apakah kita lalai atau tidak untuk menghidupkan Pancasila, gitu kan? Iya. Kalau kita lalai, jatuhnya kayak vaksin polio. Vaksin polio. Muncul lagi penyakitnya. Muncul lagi penyakitnya, gitu. Nah, kalau kita tidak lalai, kita harus sedikit, kan itu harus sedikit demi sedikit, Leo. Seperti tadi Leo katakan kan, periodik harus diingat, periodik harus diingatkan. Tapi harus terus. Harus terus menerus. Kalau tidak terus menerus, ya lupa, gitu. Sama seperti orang naik sepeda, gitu kan? Harus diingatkan lagi, bolak-balik harus diingatkan lagi. Dan itu harus dimulai oleh negara, bukan? Iya, kalau melihat bagaimana dasar negara, kalau belajar dari negara lain ya, Mbak Nunung. Misalnya, kalau saya mengambil contoh Amerika Serikat, di uang kertas dolar Amerika itu kan, mereka mengatakan, in God we trust. Dan itu, walaupun mungkin pelaksanaannya tidak selalu sama dengan kredo mereka ini, tapi kan mereka menyatakan itu, itu declare dengan jelas. Nah, kalau kita melihat kenyataan kehidupan bangsa Indonesia sekarang, apakah memang seperti yang dijabarkan di dalam lima sila panjasila itu, atau memang banyak yang menyimpang, sehingga akhirnya terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan lebih apa adanya, ya. Kalau kita kan orang tua ini kadang-kadang ada apanya, begitu. Karena ada sesuatu yang kita harus jaga, atau ada kepentingan lain, kita cenderung akhirnya tidak jujur. Tapi kalau anak-anak muda kan jujur. Nah, pertanyaannya, apakah memang karena tidak selalu apa yang dikatakan di dalam panjasila itu, terlihat di kehidupan sehari-hari, yang membuat kemudian akhirnya banyak orang, atau 30 persen tadi hasil survei, tidak ingat lagi lima sila panjasila itu, Mbak Nunung? Iya, tadi seperti saya bilang, tidak bisa dipegang, tetapi kan harus bisa dirasakan. Harus bisa dirasakan itu sesuatu yang harus di-pass on dari generasi ke generasi. Harus disampaikan setiap kali, harus diberitahukan setiap kali. Jangan cuma ketika ada konflik antarumat, kita baru bicara soal. Ketuanannya masa? Yes. Keadilan sosial juga? Iya. Bagaimana berperi kemanusiaan? Persatuan Indonesia? Bagaimana persatuan, gitu. Tapi paling tidak itu jauh lebih baik bahwa ketika ada masalah, kita ingat bahwa kita ini sebenarnya orang yang harus bertoleransi, harus bersatu sebagai sebuah bangsa, gitu kan. Paling tidak itu, gitu. Tetapi kan nggak bisa begitu juga, gitu kan. Harus lebih dari sekadar mengingat hanya pada saat ada masalah. Kalau kita bicara tadi berita kita itu tadi, Leo, yang hari lahir Pancasila, terus menjaga eksistensi Pancasila di era globalisasi, ini ada survei juga dari Invit. Bayangkan 83,3 persen siswa sekolah menengah atas menganggap Pancasila bukan ideologi permanen. Bisa diganti. Dan bisa diganti. Ini semoga, ini saya ketika membaca survei ini, Mbak Nunung, saya terus terang berharap bahwa survei ini belum reliable, ya. Saya tadinya berharap bahwa, ah jangan-jangan samplingnya tidak bagus, atau metodenya mungkin errornya besar, begitu ya. Tapi kalau kita asumsikan itu survei benar, ini berarti bahaya juga, ya. Harus dilakukan sesuatu, gitu kan. Iya, bahaya sekali, nih. 83 persen menganggap Pancasila bisa diganti. Bisa diganti. Ini artinya bagaimana, nih, Mbak Nunung? Ya, artinya satu, mungkin ada bagian kegagalan. Kegagalan kita untuk kemudian menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu di kalangan anak muda. Itu satu hal. Sehingga muncul rasa seperti itu. Yang kedua, saya tidak tahu apakah kemudian kehidupan bisa begitu berubah sampai kemudian kita mengganti Pancasila. Ya, memang kalau kita bicara ketuhanan yang mahayasa, kemanusiaan yang adil dan berada, ini sekalian kita sebutkan ya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kan kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari, Mbak Nunung, memang menjadi pertanyaan apakah memang Pancasila ini ada di Benara Gading yang jauh dari kenyataannya atau memang dia akan tetap hidup sehingga kemudian anak SMA ini mengatakan itu bisa diganti. Iya, kalau lihat seperti itu mungkin jatuhnya adalah tidak benar-benar ada di kehidupan kita gitu kan. Belum benar-benar hidup. Belum, belum benar-benar ada di kehidupan kita. Karena, apalagi kayak gitu, kita baru ingat kalau ada masalah, kita baru sadar ketika anak-anak muda berubah, tiba-tiba berubahnya begitu besar gitu, kita baru sadar gitu. Itu sudah sekian tahun lewat ya, jadi harus dilakukan sesuatu. Apakah kemudian kita merasa, ini kan warning atau peringatan yang sangat serius ya, hampir 90 persen responden survei anak sekolah menengah atas menganggap Pancasila bisa diganti, ya itu hanya pendapat mereka saja, mereka belum tahu kehidupan, mereka tidak lama lagi akan berubah juga pikirannya. Atau memang kita harus mengambil tindakan nyata. Ini mumpung hari ini kan hari lahirnya Pancasila, yang bahkan sudah dijadikan hari libur untuk sebenarnya peringatan Pancasila itu ada dan hidup di tengah masyarakat. Dan salah satu hal yang menjadi pengingat kita gitu ya. Leo, kalau kita bicara, kalau saya membaca ini, saya berharapnya sih seperti ini Leo ya, mungkin mereka menganggap itu bisa diganti, tapi nilai-nilainya ada di dalam diri mereka, sehingga tinggal mengingatkan. Itu harapan yang betul-betul, kita berharap demikian, jadi tinggal aja mengingatkan, oh iya, tapi nilai itu sebenarnya ada di dalam Pancasila, begitu kan, mudah gitu kan. Kalau tidak, itu yang silahka. Itu yang silahka kalau tidak. Saya teringat dengan sekian waktu yang lalu, Mbak Nunung, dampak dari politik, politik praktis, itu membuat anak-anak yang bahkan di usia SD, yang memang jati dirinya berbeda, terutama soal kepercayaan, tapi mereka bersahabat, sampai akhirnya tidak lagi bersahabat, karena ajaran dari orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, temanmu itu berbeda keyakinan, jadi kamu tidak usah berteman dengan dia. Dan ini bukan hanya cerita, ini kisah nyata yang saya lihat sendiri. Dan itu berawal dari perbedaan politik. Politik. Nah, ini kan kita mau masuk ke tahun politik, 2024. Apakah memang artinya, kita benar-benar melihat, perbedaan itu adalah alasan kuat, untuk memusnahkan satu sama lain, atau kita memang benar-benar bilang, bisa bilang bahwa Indonesia ini negara demokratis, yang ketika berbeda, tidak membuat kita saling memusnahkan. Ya, politik identitas itu cara yang paling mudah, gitu kan, untuk membuat orang, untuk menang, gitu kan. Untuk dalam sebuah kontestasi, itu cara yang paling mudah, tidak usah berpikir banyak-banyak, gitu kan. Tetapi, kita tuh tentunya berharap, janganlah kita pemilu, dihadapkan pada pilih surga atau neraka, gitu kan. Karena itu, itu jadi masalah. Kan, karena pilihan surga dan neraka, itu yang membuat kemudian, perbedaannya, atau perpecahannya begitu besar, gitu. Sampai teman, bahkan sampai anak-anak pun, gitu. Saudara pun tidak lagi saling, saling bertegur sapa. Baik. Itu gawat sekali. Kita akan membicarakan nanti bagaimana benar-benar membumikan Pancasila ini, tapi kita harus sudah dahulu, Mbak Nunung dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai Headline News pukul 7, waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa bersama kami di editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mbak Nunung kita mau coba mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, Selamat pagi, Pak Ramadan. Dengan Pancasila, tentu ini seperti Pak Munung katakan tadi, pulio. Nah, kita ini melihat situasi yang sekarang ini, saya berharap kata-kata pulio dari Pak Munung ini menjadi referensi kita bersama. Marilah pemimpin-pemimpin di negeri ini, adil itu, Pak Leo, tempatnya yang paling tinggi. Siapa yang berlaku adil itu adalah pemimpin-pemimpin kita yang dipilih oleh rakyat. Apakah itu presiden, apakah itu gubernur, apakah itu bubadi. tolonglah Bapak-Bapak yang memegang yang dipilih oleh rakyat ini untuk menyampaikan dan berperilaku seperti yang diamanahkan oleh Pancasila itu. Kalau lah itu dilakukan, di hari Pancasila hari ini, tentu setiap orang akan merasakan bila pemimpin itu berlaku adil apa yang diamanahkan oleh Pancasila itu. Kalau lah adil itu jauh dari kita, dari pemimpin-pemimpin kita, bagaimana yang di bawah, yang akan umput, yang anak SMPH 90 persen, Pancasila bisa diganti. Maka saatnya lah hari ini kita memilih pemimpin yang berpancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Yusuf di Yogyakarta. Pak Yusuf selamat pagi. Selamat pagi Bung Leho, selamat pagi Bung Menung, selamat pagi Metro Sisi. Silahkan Pak Yusuf bagaimana Pak? Kita eling dengan Pancasila nih Pak Yusuf, silahkan. Saya kira memang kalau untuk anak-anak itu relatif memang sudah tidak ya mau maaf, betul itu. Saya kira benar itu, benar itu apa namanya, penelitian tadi. Untuk itu saya kira yang pertama, Pak Kalik perlu ada pembelajaran kembali ya tentang Pancasila. Perlu ada sosialisasi. Mungkin misalnya di gereja, bagaimana dia mendengarkan tentang ketuhanan. Kemudian di masjid, di pura, itu tugas dari para elit di Azamabrantali. Terus yang kedua, dan ini yang paling penting saya kira, para pemimpin kita, elit pemimpin di eksekutif maupun legislatif saya kira, jangan hanya menyalahkan rakyat ya, tetapi memberi contoh. Contoh teladan, bagaimana itu ketuhanan yang mahasiswa, implementasinya, bagaimana itu persatuan, bagaimana itu kemanusiaan, bagaimana keadilan, bagaimana kemanusiaan, kemanusiaan. Itu harus konsisten dilakukan oleh pemimpin. tapi kalau sekarang kan mohon maaf yang justru memberikan contoh yang jelek itu pemimpin, Pak. Contohnya, mohon maaf, Presiden miranya mengumpulkan partai politik, kemudian tidak mengumpulkan penua, itu kan tidak adil. Oke. Presiden puluh sebetulnya. Yang kedua, ada sekarang yang melihara. Terima kasih Pak Yusuf di Yogyakarta Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yusuf ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan Pak Soekarwan. Bagaimana Pak Eling dengan Pancasila menurut Pak Soekarwan. Silakan Pak. Begini Bang Leo, kan saya sering interaktif di Metro itu berkali-kali nyorok di Pancasila ya. Iya. Berkali-kali Bang Leo mesti ingat. Nah, 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Ini hukumnya wajib semua sekolahan intasi mengadakan upah Arab, heran. Hari ini harusnya ya. Yang kedua, ya 1 Oktober itu kesaktian Pancasila. Setelah diuji dengan berbagai tewasnya jenderal-jenderal Angkatan Jarak, itu tangga terdaman PKI akan mengubah Pancasila dengan slogan PKI Pancasila Sakti 1 Oktober dari kesaktian Pancasila. Ya. Sekarang itu saya perhatin ya. Kalau kita lihat sila putir keempat, sila kejualan itu kan berbunyi tidak semena-mena terhadap orang lain. Kalau ini diadarkan, saya kira anak pegawai patak itu nggak akan menganiaya orang. Terus putir kejelapan, sila kelima, dalam P4 ya, tidak berbagai hidup mewah. Mestinya para pendabat-pendabat karena itu kepala di Lampung itu nggak usah pamertan. Karena itu tidak menerima penatangan P4. Dalam P4 ada 36 pikir Pancasila dan 5 semua perindahan kejujuan manusia itu ada semua. Ya, ya. puluh era 80-an era Pak Arto itu nggak ada orang ke gereja dijaga polisi. Itu nggak ada karena dalam satu kelas baik yang agama Kristen, Eva Bucat menerima pelajaran pendidikan moral Pancasila. Pak Soekarwan. Pak Soekarwan. Halo. Pak Soekarwan. Ya. Menarik Pak. Ini saya baru ingat nih, Bapak barusan katakan kepala dinas di mana ya? Di Lampung ya kalau tidak salah. Lampung, itu kan suka memamerkan kekayaan. Kalau melihat usianya, kelihatannya kepala dinas ini juga adalah peserta penataran P4 di masa Orde Baru, Pak. Kan jadi artinya ketika ikut penataran tapi ternyata tidak menjamin bahwa apa yang ditatar P4 itu ternyata dilaksanakan di kehidupannya. Itu bagaimana, Pak Soekarwan? Begini, karena setelah era informasi Pak Arto Lengser itu dianggap P4 itu bele gejes pantaslah bele gejes yang di teringat tidak ada kelanjungan zaman Pak dulu zaman era Orde Baru Tomi apa pamer kekayaan? Tidak tutup pamer pasan, enggak toh padahal super kaya. Baik, terima kasih Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapatan Pak. Selamat pagi. Saya berusaha tanya ke Pak Soekarwan Mbak Nunung karena saya teringat kalau benar tadi Pak Soekarwan ini selalu mengatakan bahwa karena sudah tidak ada lagi penataran P4 Pancasila sudah dalam tanda petik dilupakan akhirnya banyak hal-hal yang kita pikir tidak akan ada ternyata terjadi. Tapi kan kalau diberi contoh tadi Kepala Dinas di Lampung kalau dari usianya kan peserta P4 juga waktu dulu ya tapi kan tetap memamerkan kekayaan di tengah-tengah mungkin masih banyak yang jangankan kaya hidup sehari-hari aja susah. Bagaimana Pak Nunung? Penataran P4 paling 100 jam atau berapa lama? Selama 100 jam ya? Dalam kehidupannya setelah itu sekian puluh tahun ke depan Sekian puluh tahun ke depan sudah tidak ada lagi apa-apa gitu Tapi Leo yang menarik dulu kan kita bilang indoktrinasilah apapun namanya gitu ya dengan cara yang keras begitu dan kemudian kita tidak menyukai cara itu karena kita merasa dipaksa merasa dipaksa tapi kemudian tidak tidak dicarikan jalan cara yang bagaimana yang kemudian lebih tepat mesti kita lakukan supaya tidak terkesan memaksa tetapi nilai-nilai itu tetap disampaikan dihidupkan itu yang kemudian jadi soal ini barang yang tidak langsung kelihatan seperti kita membeli buku akan langsung dapat buku ini barang yang kita hal yang kalau kita sampaikan hasilnya mungkin tidak akan kelihatan sekarang Mbak Nunung apakah kemudian kita hanya bisa bergantung kepada negara kepada para pemimpin formal atau kita juga bisa sebetulnya mencontoh kepada para pemimpin informal saya masih ingat betul Mbak Nunung bagaimana almarhum Gusdur itu bisa bersahabat dengan sudah almarhum juga LB Murdani yang berbeda agama tapi bersahabat dan ini almarhum Gusdur itu tidak hanya bicara atau malah jarang bicara bahwa kita harus bersahabat dengan yang berbeda tapi melakukannya di kesehariannya nah apakah kita juga bisa melihat keteladanan itu dari pemimpin atau tokoh masyarakat harusnya begitu ya kalau tadi Pak Yusuf seperti Pak Yusuf katakan tadi contoh atau teladan itu dari mana-mana dari mulai pemimpin pemimpin negara elit kemudian para pemuka agama di sekolah itu banyak yang harus banyak yang bisa melakukannya untuk menjadikannya contoh contoh adalah guru yang paling baik begitu katanya anak kecil tidak akan bisa bicara kalau dia tidak mencontoh orang tuanya bicara badan pembinaan ideologi Pancasila itu kan bentuk nyata bagaimana pemerintah itu menyikapi Pancasila ini dengan serius tanggal 1 Juni dijadikan tanggal merah hari libur juga sesuatu yang serius tapi pertanyaannya seberapa efektif kehadiran BPIP lalu 1 Juni dijadikan tanggal merah untuk menghidupkan Pancasila di tengah-tengah bangsa yang kelihatannya mudah lupa yang tua-tua sudah lupa dan yang muda-muda belum pernah diingatkan belum pernah diingatkan dan juga terkesima dengan ajaran-ajaran dari luar Indonesia bagaimana kalau kita hanya terpaku pada BPIP tentu tidak akan bisa kemana-mana ini hal yang harus kita sambungkan dari satu orang ke orang lain ke orang lain harus gerakan yang disadari oleh semua orang satu lembaga saja di pusat tidak akan bisa kemana-mana harus ada kesadaran semua orang banyak orang paling tidak untuk kemudian menghidupkannya sehari-hari tadi Pak Ramadan dari Jambi mengatakan kalau pemimpin saja sulit untuk adil bagaimana kemudian masyarakat rakyat yang bukan pemimpin jadi susah untuk mencontoh bagaimana karena seperti Leo katakan sebelumnya waktu kita di luar tadi tidak cuma sekedar soal agama ini soal bagaimana membagi kue kesejahteraan itu juga itu hal yang kemudian ada di dalam Pancasila dan itu yang jangan lupa kalau itu juga dicontohkan tidak baik tingkah laku korupsi tingkah laku tidak tidak peka tidak mau saling menolong itu juga salah satu hal yang harus kita sadari itu akan lama-lama tergerus kalau kita melihat efektivitas tadi ya Mbak Nunung BPIP lalu juga pemerintah kan melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan Pancasila kalau misalnya itu kita lihat belum efektif apakah kita masih bisa berharap kepada sesama kita sendiri kepada komunitas masyarakat Madani yang memang menghidupkan Pancasila ini ada teman saya di Bogor dia menghidupkan komunikasi lintas iman itu dilakukan terus tapi kan memang gaungnya mungkin tidak terlalu besar ini bagaimana kita tetap menghidupkan nilai Pancasila ini apapun yang dilakukan negara atau pemerintahan ini harusnya memang ada ya harusnya memang mesti ada partisipasi dari kita semua seperti tadi Leo katakan Pak Soekarwan selalu bicara soal Pancasila kalau ada banyak Pak Soekarwan di Indonesia ini sekian banyak Pak Soekarwan memberikan contoh memberikan teladan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti kita tidak akan kehilangan paling tidak kalau kita bicara orang tidak hafal sila-silanya lima sila itu asalkan orang memahami intinya dan kemudian melakukannya itu sesuatu menurut saya itu baik saya teringat karena tadi ada survei INVIT yang men-survei anak SMA pada saat dulu saya SMA Mbak Nunung saya ingat betul dulu kan ada mata pelajaran namanya pendidikan moral Pancasila PMP Mbak Nunung pernah juga kita tidak terlalu jauh usianya di dalam ujian setiap ulangan itu Mbak itu waktu itu pilihannya pilihan ganda kita memilih jawaban dan selalu mudah sekali untuk mendapat nilai bagus sekali di nilai ujian PMP ini kita pilih yang ideal jadi pilihan A, B, C, D kita pilih yang ideal meskipun yang ideal ini tidak kita lihat di luar ruang kelas nah jangan-jangan karena itulah kemudian 80 sekian persen tadi responden siswa SMA yang disurvei INVIT mengatakan ideologi Pancasila ini tidak permanen bisa diganti karena dia tidak melihat kenyataannya sehari-hari dia hanya melihat bahwa itu ada di pelajaran jadi di menara gading begitu kan jadi jauh sekali dari kenyataan kalau kata anak muda ah teori teori aja omdo katanya omong doang ini bagaimana nih B, Nenung kita bisa mengatasinya tidak ini sama seperti tadi saya katakan kan orang bisa tidak hafal orang bisa tidak bisa menyembungkannya tetapi asalkan dia melakukannya sehari-hari ada dalam dirinya itu lebih baik menurut saya dibandingkan kita hanya hafal tapi tidak melakukannya mengindoktrinasikan menjadi sesuatu yang tidak populer di alam demokrasi memberikan contoh mungkin lebih baik daripada indoktrinasi itu dia tetapi kan kita tetap memang harus mengucapkan Pancasila ini secara berkala terus menerus itu salah satu hal yang bisa dilakukan paling mudah dilakukan paling tidak ada di kepala kita terus menerus bahwa kita harus menjaga persatuan begitu kan bahwa kita harus berperi kemanusiaan begitu kan kalau itu ada di kepala kita terus menerus akan lebih baik bukan dan akan secara tidak sadar bisa jadi oh iya jangan begini karena kita harus toleransi di konteks tahun politik yang semakin hangat hari-hari belakangan ini Mbak Nunung sila ketiga persatuan Indonesia menjadi pertanyaan besar apakah kemudian para politisi siapapun dia di Indonesia yang sedang bersaing begitu ya yang sedang bersaing itu memang masih akan tetap menjaga sila ketiga itu atau dia akan menghalalkan segala cara yang penting menang meskipun sila ketiga persatuan Indonesia itu akan dilanggar kita bahas di bagian berikut Pemirsa Tetap Bersama Kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk memecah untuk memecah apa yang kita bisa pesankan kepada para politisi dimanapun dia berada jangan ulangi lagi yang terpertinya supaya kemudian persatuan Indonesia sila ketiga Pancasila ini tidak ditabrak kita sudah pernah mengalami masa kita tidak belajar begitu ya jadi yang namanya kontestasi selalu ada persaingan selalu mau menang tapi jangan halalkan semua cara jangan bunuh-bunuhan jangan bunuh-bunuhan itu kalau bunuh-bunuhan ada di atas yang di bawah lebih parah jatuhnya ketika di atas sudah baik-baik saja saja di bawah belum baik jadi bagaimana jangan rusak lagi deh jangan kita merusak lagi bangsa kita dengan cara seperti itu bisa tidak kita lihat itu akan terjadi karena makin kesini saja kalau orang optimis harus bilang harusnya kita bisa harusnya bisa tapi kan melihat kenyataan ini makin hangat makin apa ya yang tadinya kita berharap bahwa para elit ini benar-benar berdiri di atas semua kepentingan negara ini semua warga negara tapi kan makin kesini kita lihat oh ternyata tidak seperti yang kita harapkan atau mungkin eling eling seperti judul ini itu harus disampaikan ke masyarakat pemilih tolong ingat gitu bahwa kita akan hidup masih panjang sesudah pemilu ini kita masih akan jalan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari jadi tolong ingat-ingat gitu apapun provokasinya tolong jangan ikuti sampai ada perpecahan bagaimana kalau begitu kampanyenya jadi berbeda tapi memang kembali lagi Mbak Nunung ketika masyarakat atau anak muda kita sangat gemar dengan Coldplay dengan BTS dengan Blackpink saya tidak sebut grup-grup dari Indonesia ya karena mereka ternyata lebih suka dengan grup dari luar lalu Pancasila itu dianggap 83% lebih surveyor responden survei invite yang pelajar SMA bisa diganti maka apa yang kita bisa pesankan pada para pemimpin bangsa kita supaya Pancasila ini masih tetap ada sama seperti Pak Ramadhan Pak Yusuf sama Pak Soekar berilah contoh berilah teladan ingat bahwa yang di atas itu dilihat oleh banyak orang di bawah jadi jangan hancurkan persatuan berlakulah adil baik kita harapkan ini bisa benar-benar dilakukan ya Mbak Nunung kita berdoa tapi juga kita harus berusaha mewujudkannya Mbak Nunung terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi Leo pemisah butir-butir Pancasila sangat ideal karena mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya tapi harus diakui bangsa ini bangsa kita bangsa Indonesia belum sepenuhnya paham apalagi melakukan atau mengamalkan nilai-nilai itu masih marak praktek korupsi sentimen rasial dan diskriminasi terhadap minoritas adalah cermin bahwa Pancasila ternyata masih sebatas slogan karena itu agar tidak semakin kebablasan momentum peringatan hari Pancasila tahun ini harus jadi pengingat agar kita kembali ingat atau e-link dengan ajaran dalam ideologi Pancasila saya Leon Asamosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini tetap jaga kesehatan Anda tetap jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih atas dukungan Anda 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 terima kasih atas dukungan Anda